Pemirsa Ketua DPRD Sorong Selatan Martinus Maga Esos berharap proyek perubahan energi alternatif surya yang digagas kepala BPKAD Sorong Selatan setelah mengikuti diklat PKN tingkat 1 di Jakarta dikembangkan karena membantu mengatasi kebutuhan listrik daerah terpencil. Harapan Ketua DPRD Sorong Selatan Martinus Maga disampaikan menangkapi lonceng proyek perubahan energi alternatif surya kepala BPKAD Sorong Selatan Frans Barnier Quetare SEMTRAP di tiga kampung terpencil di Sorong Selatan Inovasi kepala BPKAD menghadirkan proyek perubahan energi surya setelah mengikuti diklat PKN tingkat 1 di Jakarta mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat daerah terpencil sehingga berharap terus dikembangkan untuk memenuhi listrik skala rumah tangga di daerah terpencil lainnya. Kami berharap di depan kalau bisa ya ada beberapa kampung yang belum di resolusi oleh listrik, dijangkul listrik kalau bisa oleh pemerintah daerah kita buat kerjasama terus untuk bisa melihat daerah-daerah yang memang benar-benar belum terisolasi oleh listrik kita bisa dorong untuk tahun depan. Toko perempuan kampung persiapan Klasos Droce Wodiok melukiskan lonceng pembangunan energi surya di kampungnya telah membawa peradaban baru bagi warga setempat. Saya minta terima kasih untuk bapak ruang karena sekarang ini kita terapisikan ini lagi kita terapisikan ini lagi jadi sekarang ini kita buang ini jadi kita bapak serang Penggagas proyek perubahan energi alternatif surya, Franz Kewetare bertekad mencarikan solusi menghadirkan listrik dengan mendatangi kementerian ESDM hingga mengupayakan anggaran pembangunan panel surya melibatkan mahasiswa karena tidak tahan melihat kondisi kehidupan warga Komplementasinya ya kita libatkan anak-anak dari mahasiswa untuk bagaimana mengerjakan kita punya proper ini dan mereka juga dibimbing juga oleh PLN tadi kita kerjasama dengan PLN dan anak-anak dari mahasiswa ini untuk bagaimana kita membangun sumber energi alternatif dari tenaga surya saya berharap proper ini bisa menjadi suatu inovasi yang bisa kita kembangkan untuk masyarakat kita yang di daerah yang belum terakses oleh jarangan listrik bisa dikembangkan untuk pelajar juga mempunyai listrik seperti di daerah-daerah perubatan yang lain Pemenuhan kebutuhan listrik merupakan salah satu syarat mengangkat masyarakat dari kemiskinan sehingga proyek perubahan kepala BPKAD Sorsel ini harus diperluas ke daerah terpencil lainnya